Terima kasih. Terima kasih. Ini tuh ya pemirsa di rumah pasti penasaran banget nih mengenai teh karena sudah ada pakarnya teh ya kan? Dan juga ada dokter farmakologi di sisi sini. Nah dokter Lona, ini kita ada banyak sekali nih pertanyaan dari masyarakat nih ya kan? Nah teh tubruk ini lebih berhasil bagi kesehatan dibandingkan teh celup. Ini fakta atau mitos dokter? Tidak sepenuhnya mitos dokter. Jadi untuk manfaat kesehatan baik teh tubruk maupun teh celup dua-duanya bisa bermanfaat untuk kesehatan. Kita tahu yang namanya mengkonsumsi teh itu kan sudah jadi bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat. Karena teh ini juga akan memberikan efek rileks dan senyawa yang terdapat di dalam teh itu akan men-support atau mendukung pemeliharaan kesehatan kita. Mana yang lebih baik apakah teh celup atau teh tubruk dua-duanya bermanfaat? Tergantung dari jenis tehnya atau jenis teh yang ada di dalam teh celup dan juga cara pengolahan atau cara penyajiannya harus tepat. Misalnya untuk teh celup, kita harus tahu bahwa teh celup ini hanya boleh digunakan satu kali. Dan memang produk ini didesain untuk diseduh atau dikonsumsi untuk satu kali pemakaian. Wah berarti kan kadang-kadang tuh kalau misalnya teh celup ya kan abis itu kita pindahin lagi nih ke tempat yang lain ya kan. Terus udah gitu tunggu dulu deh nanti sore gitu buat sore lagi pakai lagi teh yang sama gitu. Nah itu berarti nggak boleh ya dok ya? Tidak dianjurkan karena untuk produk ini hanya untuk satu kali pemakaian. Kalau demikian nanti bukan manfaat yang didapat justru malah bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah Mas Othniel, ini memang ada perbedaan ya antara cara penyeduhan dengan khasiat atau aroma teh tersebut. Oke, jadi kalau kita mau ngebahas tentang teh celup ataupun teh tubruk, nah kita biasa sebutnya ini kan teabag, ini loose leaf tea gitu ya. Jadi kalau kita bahas tentang teabag itu memang kebanyakan kalau kita perhatikan ya, ini biasa yang dimasukkan ke dalam sini partikel-partikelnya itu lebih kecil. Contohnya adalah seperti ini, kita bisa lihat. Ini yang kayak begini. Berarti ini yang di dalam teabag ya? Betul, biasa yang seperti ini adanya di dalam teabag. Partikelnya kecil, kenapa sih dimasukkan teabag? Itu supaya pada saat diseduh, itu tidak becacaran kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya sudah utuh begini, bentuk daun tehnya itu full, seperti yang dipegang dengan dokter, seperti ini. Nah ini itu sebenarnya tidak perlu masuk teabag. Karena apa? Dia itu pada saat kita seduh pasti tenggelam sendiri. Karena daun tehnya itu setelah terinfuse air, dia langsung berat. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah pakai saringan dong ya? Betul, nggak usah pakai saringan. Langsung tinggal turun sendiri gitu. Bisa juga. Sebenarnya nggak repot-repot banget ya sebenarnya ya? Tapi kalau tadi kan bahas dari sisi aroma ya, sama dari sisi rasa. Jadi kalau memang dari sisi aroma, yang dimasukkan ke dalam teabag ini kan kualitasnya memang berbeda. Betul. Dengan yang full lift. Otomatis, jadi kalau kita mau bahas tentang kompleksitas, yang full lift ini memang lebih kompleks daripada yang di teabag. Kenapa? Karena teabag ini tujuannya adalah untuk praktis saja. Iya. Nah, dokter Lona, ini banyak masyarakat yang bertanya, kantung pada teh celup tidak boleh direndam terlalu lama di dalam gelas berisi air panas. Ini fakta atau mitos dok? Kalau itu fakta dokter Haikal. Kenapa dok? Gini, karena kalau kantung teh, terutama yang terbuat dari kertas, itu dianjurkan untuk diseduh dengan suhu air 70 sampai maksimal 80 derajat celcius. Supaya kandungan teh yang ada di dalam teabag juga tidak rusak, khususnya kandungan antioksidan yang akan memberikan manfaat untuk kesehatan. Selain itu, kalau terlalu lama diseduh, kertas yang dari teabag ini akan larut. Nah, kalau sudah larut, tentunya akan berdampak tidak baik untuk kesehatan dan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi teh seperti itu. Dampaknya apa di dalam bagi kesehatan, contohnya? Oke, salah satunya adalah gangguan fungsi organ. Kalau kita rutin mengkonsumsi teh dengan cara yang salah, misalnya seperti tadi diseduh terlalu lama, dengan suhu yang terlalu tinggi, tentunya salah satu organ ekskresi atau membuang zat racun dari badan kita, yaitu ginjal, bebannya akan berlebih dan mengganggu fungsi organ ginjal tersebut. Dan termasuk mungkin bisa memicu kanser, dok ya? Betul sekali. Waduh, bahaya juga ya. Apalagi kalau kualitas teabagnya tidak baik. Nah, itu dia. Nah, Mas Othniel, sebenarnya kita juga, masyarakat itu pengen tahu nih ya, bagaimana sebenarnya kita itu kan banyak banget nih, yang masih banyak pakai teabag, gitu kan. Termasuk saya pribadi masih pakainya teabag, gitu kan. Tapi kita juga pengen tahu nih, penyeduhannya itu, airnya itu harusnya sepanas apa sih? Suhunya itu berapa, gitu kan. Dan juga sebenarnya berapa lama nih kita itu harus menyeduhnya, supaya ini nggak memicu gangguan organ juga, gitu. Silahkan. Jadi kalau kita membahas tentang teabag, itu secara sedunya seperti apa? Seperti yang tadi dokter Lona bilang, memang tidak boleh menggunakan suhu yang terlalu panas. Karena satu, memang bahan teabagnya memang tidak terlalu tahan panas, itu satu. Kedua juga, karena partikel tehnya itu kecil-kecil, jadi ekstraksinya itu lebih cepat. Kalau kita pakai suhu dia terlalu panas, ekstraksinya akan berlangsung cepat sekali, dan itu langsung concentrated. Sehingga pada saat kita minum, ya rasanya jadi nggak enak. Seperti itu. Dan aromanya juga jadinya kurang enak untuk dicium. Seperti itu. Makanya kalau untuk loose leaf itu, dia lebih tahan panas. Karena ekstraksinya jadinya lebih pelan-pelan. Kita praktikin ya. Oke. Silahkan dong. Jadi kalau kita misalnya mau masukin untuk teabag, saya biasanya prefer untuk air panasnya dulu masuk. Sebelum teabagnya. Kenapa? Karena pada saat air panasnya ini masuk ke teacup, otomatis suhunya itu langsung turun. Biasanya tadi kan dianjurkan untuk menggunakan suhu sekitar 70 sampai 80 derajat. Nah, itu biasanya adalah suhu dari dispenser. Nah, jadi itu masih fine. Terus kedua, kita boleh ambil. Jadi sebenarnya nggak usah dicek dulu ya suhunya ya. Sebenarnya suhu dari dispenser itu udah cukup ya? Biasanya sudah cukup. Soalnya kadang-kadang tuh banyak nih kayak suami saya nih kalau mau ngeteh, ini maunya yang panas banget ya. Yang panasnya sebenarnya itu nggak boleh ya? Iya, sebetulnya nggak boleh. Nah, begini aja sebenarnya udah celupin. Karena partikel dia kecil, seduhnya itu sebenarnya sebentar. Ini udah jadi. Oh, udah? Sebetulnya udah jadi? Iya, betul. Oh, gitu aja ya. Karena biasanya kadang-kadang kita tunggu sampai coklat banget gitu ya. Cukup seperti ini, Mas ya? Betul, segitu aja udah cukup. Kadang-kadang kan orang sampai seduh, sampai hitam gitu ya. Sebetulnya itu nggak bagus. Dari sisi kesehatan kurang bagus, dari sisi flavor, dan dari sisi aroma juga nggak bagus. Oke, tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh kayak ibu mertua saya nih ya, dia sukanya tuh yang pentel. Yang pentel, yang pentel. Nah, ini apa sih dok dampaknya nih dok terhadap tubuh gitu? Selain mungkin dari sisi nutrisinya mungkin kurang maksimal yang kita dapatkan, tapi apalagi nih dampak yang bisa terjadi bahayanya tuh apa tuh dok? Oke. Seperti yang tadi Mas Otnil sudah jelaskan nih, menyeduh teh itu tidak boleh terlalu lama. Maksimal 3-5 menit. Kalau terlalu lama, itu tadi rasanya berubah, karena jadi terlalu kental, karena akan keluar molekul yang namanya tanin, merubah rasa teh jadi lebih pahit. Kedua, kafeinnya juga akan lebih banyak, karena pada umumnya, di dalam secangkir teh ini, kisaran kandungan kafein itu 20-90 mg, tergantung daripada jenis tehnya. Dan kandungan kafein seperti itu, udah kandungan kafein yang cukup aman, atau masih dalam batas aman konsumsi harian kafein. Kalau terlalu lama kita menyeduh, udah rasanya juga berubah, jadi tidak enak lagi, aromanya tidak sesuai dengan harapan, kandungan kafeinnya terlalu banyak, dan kadar antioksidannya juga bisa rusak, karena diseduh dengan air yang terlalu panas. Dok, ini juga masyarakat ingin tahu dok, kalau misalnya pekat ya, dengan jumlah kafein yang banyak, itu apakah akan membebani organ tubuh kita pada saat metabolisiminya? Jangan digabung, dokter, sesaat lahiran, kembali pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu dia, jenis-jenis teh dan manfaatnya untuk tubuh kita. Ternyata minum teh bermanfaat juga untuk kesehatan mental kita, Dr. Arlin. Betul banget, kalau misalnya lagi sore-sore, tea time gitu kan, lagi stres, eh stresnya hilang, karena minum teh. Nah, menyambung yang tadi ya, masyarakat penasaran dok, kalau misalnya tehnya pekat, kan tadi dikatakan akan banyak kafein yang katekinnya. Nah, apakah ini akan membebani tubuh kita pada saat mencernanya dok? Oke, untuk yang kafeinnya terlalu banyak, ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah mereka yang memiliki riwayat hipersensitifitas terhadap kafein atau gangguan pada asam lambung. Apabila demikian, tidak menutup kemungkinan minum teh seperti itu malah mengganggu fungsi organ daripada lambung, perutnya akan terasa perih, dan lagi-lagi organ yang dibebankan adalah organ untuk mengeluarkan hasil metabolisme, termasuk si kafein, yaitu ginjal. Nah, ini semakin menarik nih ya, semakin kita mau mendalami mengenai teh gitu, karena orang taunya kan biasanya minum aja gitu kan. Padahal sebenarnya gitu kan, banyak banget yang bisa kita lihat nih, di sini ya, coba kita lihat, di sini itu ada teh celup, tapi ada beberapa kantong. Iya, betul. Ya kan, ini ada beberapa kantong nih ya dokter Haikal. Ini kalau misalnya kita lihat sekilas, sebenarnya sama aja ya judulnya itu teh celup gitu. Cuma, mumpung lagi ada pakarnya nih ya kan. Sebenarnya bagusan yang mana sih, oatmeal gitu ya. Sebenarnya bagusan yang mana sih, dan apa bedanya. Oke, jadi kalau kita mau ngomong teh celup ini, walaupun kelihatannya tampangnya sama semua ya, sebetulnya material dari bahan teabagnya sendiri itu bisa bermacam-macam. Contohnya aja, ini yang kita lihat kayak ini, ini kan bahannya kertas. Nah, ini satu kertas, terus ada juga yang kertas, tapi campur. Coba mana yang kertas? Yang kertas. Oke, itu kertas. Oke, ini kertas ya. Ya, terus ada juga ini yang dibilang, di-mix sama cotton sedikit. Jadi ada kertas, ada cottonnya juga. Nah, kalau yang seperti ini, ini nylon. Nylon? Ya, ini nylon. Nah, kebanyakan memang kalau untuk teh-teh celup premium, itu kebanyakan mereka pakenya nylon. Kenapa? Karena biasanya nylon itu lebih tahan panas. Jadi kalau mereka misalnya mau masukin teh, dengan bentuk seperti ini, ya itu jadi tehnya itu bisa diseduh dengan suhu yang lebih panas, dan juga ekspansi daun tehnya itu bisa lebih maksimal. Jadi pada saat kita seduh, ini kan teh akan ngembang ya. Nah, ketika teh itu ngembang, sebenarnya cita rasanya itu mulai keluar. Jadi kalau kita menggunakan tea bag yang sempit, sedangkan daunnya itu full, jadi rasa dan aromanya itu tidak keluar sempurna. Keluarannya, gitu ya? Betul. Makanya akhirnya mereka menggunakan tea bag dengan bahan nylon, atau bahan silk, atau bahan cotton, itu tujuannya supaya ekspansinya bisa lebih besar. Oh gitu. Nah, dokter Lonah nih, apakah ada nih efek samping ya, dari perbedaan jenis tea bag tadi terhadap kesehatan kita? Kan tadi ada yang menggunakan kertas, kemudian menggunakan dicampur cotton, dan juga nylon. Apakah nanti ada perbedaan efek samping, atau dampaknya ke tubuh kita? Tentu ya, untuk yang kertas, apabila kualitas dari tea bagnya itu kurang baik, tanda kutip, misalnya menggunakan zat warna, atau zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh, tentunya akan berdampak untuk kesehatan. Tehnya sendiri memiliki dampak baik untuk kesehatan, karena kandungan senyawa antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh kita dari kerusakan. Tetapi kalau tea bagnya ini terbuat dari bahan yang kurang baik, justru akan menutupi kualitas baik daripada teh itu sendiri, apalagi kalau mengandung pemutih. Wah. Betul banget, dok. Nah, ini masih banyak nih sebenarnya ya, masyarakat ingin bertanya-tanya nih ya kan, tentang teh. Karena nih dok, ada yang masih menggunakan teh celup gitu kan, tapi setiap kali kita mencelupkan teh itu, keluarlah buih-buih. Nah, sebenarnya buih-buih itu nih ya, maksudnya dulu ya, buih-buih itu sebenarnya datangnya dari mana? Ya kan? Dan mungkin apakah dari kantongnya, ya kan? Atau kan memang dari tehnya gitu, teh tubruk pun nanti bisa mengeluarkan buih-buih gitu. Oke. Atau, nah dan juga sekalian nih, pertanyaannya untuk dokter Lonah nih, bermanfaat nggak sih buih-buih itu untuk kesehatan? Atau malah berbahaya? Nah, langsung siapa dulu deh. Jangan rebutan, Mas Otil dulu. Oke, sip. Jadi kalau kita ngomong buih-buih itu, sebenarnya mirip kayak dadih pada saat kita masak. Nah, kayak kita masak daging itu kan ada buih ya. Nah, itu sebetulnya bakteri. Oh. Nah, kalaupun itu datangnya dari tehnya, kemungkinan produknya, kita simpennya kurang sanitary misalnya. Jadi pada saat, kurang bersih gitu ya. Nah, pada saat kita kiping, nah pada saat kita seduh, itu jadinya bisa keluar buih. Sebetulnya itu kita harus singkirkan. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan nomor dua adalah, itu dari teabaknya. Oh, itu dari kantong tehnya ini ya? Bahan teabaknya itu sendiri, Mas? Bahan teabaknya itu sendiri. Itu kemungkinan kedua. Kan tadi dokter Lonah juga udah bilang ya, bahwa yang namanya teabak itu memang didesain untuk sekali pakai, dan tidak boleh terlalu lama dicelupin. Dan tidak boleh juga terlalu panas. Karena apa? Takutnya bahannya itu terlarut. Tapi ini kembali lagi, dari bahan-bahan untuk pembuatan teabaknya itu tersendiri. Wah, kalau misalnya dari dua kemungkinan ini ya dok, berarti kalau menurut dokter, ini bahaya dong ya dok. Tuju dengan penjelasan Mas Oatmeal yang sudah bagus dan lengkap banget nih. Jadi, buihnya dari mana sih? Kalau kualitas teabaknya nggak bagus, diseduh dengan air yang terlalu lama, dan terlalu panas, itu akan muncul tuh buih-buih. Ya, kalau udah muncul buih, alangkah baiknya teh itu, atau minuman teh itu dihempaskan. Jangan diminum lagi. Dihempas ya, nggak boleh. Dihempas ya. Begitu ada buih, bukan malah, ya oke ada buihnya banyak, mari kita minum. Tidak, itu salah. Atau ada pula yang ditiup buihnya ya, itu ya jangan, dibuang langsung aja. Dibuang langsung ya. Oke, nah disini nih, juga ada salah satu jenis teh lainnya ya. Betul. Itu teh ulung ya. Betul. Ini contoh dari teh ulung yang saya bawa. Nah ini apa bedanya nih? Nah, ini kalau kita tadi ngomong, ada teabag, ini lawannya nih, ini teh tubruk. Ini loose leaf. Jadi kalau kita mau penyeduhan loose leaf itu, sebenarnya dia lebih tahan panas. Dan sebenarnya, tergantung dari kualitas, itu menentukan, juga yang kita sebut namanya steeping time. Atau waktu untuk pada saat penyeduhan. Contohnya ya, saya praktekin. Ini air panas nih, tadi kita baru didihin. Ini suhunya sekitar 95 derajat, sampai 100 derajat. Jadi ini panas sekali. Sekarang kita bisa tuang. Biasanya, untuk seduhan pertama itu, kita buang dulu nih airnya. Kenapa? Karena kita takut penyimpanannya, kita kan nggak tahu ya. Kalau misalnya kita tahu source-nya itu, masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu source-nya, dia bersih apa nggak, kita nggak tahu. Nah, biasanya kalau kita cuci begini berbuih, berarti kita penyimpanannya kurang bagus nih. Seperti itu. Jadi sekarang, ini pertama udah kita buang, karena pada saat penyimpanan itu, bisa produksi enzim juga. Nah, enzim itu kita mau buang dulu. Sekarang baru, ya, sekarang baru kita sedih. Karena itu malah orang-orang nih, masyarakat. Ini banyak juga yang malah berpikiran bahwa, ini yang seduhan pertama, itu justru yang nutrisinya paling tinggi, antioksidannya paling tinggi, ya kan. Semua kandungannya itu paling tinggi, gitu. Betul. Tapi ya kalau kotornya, kotorannya juga masuk tuh. Jadi seduhan kedua ya. Ya, biasanya ini yang kita sebut seduhan pertama justru. Karena sudah dicuci bersih. Ini tempatnya lucu juga tuh Arlene, ya. Iya, iya. Jadi nggak perlu repot-repot pakai tea bag. Karena tempatnya juga unik, jadi sekali minum tuh langsung. Iya. Ini juga langsung ketiris kan, saya nggak perlu pakai tea bag ya. Langsung ketiris. Nah, ini namanya gaiwan. Jadi gaiwan itu ada tiga item. Satu lepeknya, piringnya, ini mangkoknya, ini tutupnya. Tujuan dari tutupnya ini buat apa? Itu bisa buat nyaring. Jadi daun tehnya nggak keluar. Oh gitu. Ini seru banget ya pembahasan kita ya. Ternyata sebenarnya biasanya kita minum teh gitu. Sebenarnya banyak banget loh yang harus diperhatikan. Betul banget. Nah, mungkin nih dari dokter Lona nih. Supaya masyarakat di rumah tuh bisa mendapatkan manfaat yang maksimal di saat kita itu minum teh. Nggak hanya sekadar, ah udah deh minum teh aja lagi santai gitu kan. Silahkan dok. Teh itu adalah, minum teh tepatnya adalah salah satu tradisi yang memang baik ya. Baik dipelihara dan bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Dan juga memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Mau mengkonsumsi teh celup ataupun teh tubruk, dua-duanya bermanfaat untuk kesehatan selama kualitas teh itu baik. Dan untuk teh celup, kualitas daripada kantung tehnya juga baik. Lalu, cara penyajiannya harus benar. Kalau kualitas daripada tehnya sudah baik, kantungnya juga sudah baik, nah cara penyajiannya harus benar. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Otnil, tidak boleh diseduh terlalu lama, suhunya 70-90 derajat, derajat celcius tentunya. Dan jangan lupa, walaupun teh itu baik untuk kesehatan, aman dikonsumsi, tetap ada batasan aman mengkonsumsi teh per hari. Berapa sih batasan amannya? Kalau kualitas tehnya baik, secara umum dianjurkan, minum teh per hari tidak lebih dari 5 cangkir. 5 cangkir. Supaya efek rileksnya dapat, efek energinya dapat, dan manfaat kesehatannya juga dapat. Cangkirnya cangkir mana nih dok? Cangkir yang itu yang gede apa? Cangkir yang kecil atau yang kecil? Bisa cangkir yang ini ya. Yang gede ya. Maka paling ini kecil banget. Nah, Mas Otnil nih, tipsnya nih, supaya masyarakat bisa menyajikan teh, dan mendapatkan aroma, dan rasa yang tepat. untuk seduhannya juga bagaimana penyajiannya tepatnya nih, Mas Otnil? Oke, jadi yang pertama, kita mesti perhatikan dulu ya, besar partikel dari daun tehnya. Ya, size dari daun tehnya. Kalau daun tehnya utuh seperti ini, kita seduh agak lamaan, it's fine, masih nggak apa-apa. Tapi kalau bentuk daun tehnya itu kecil-kecil seperti ini, ya ini ada baiknya untuk diseduh lebih cepat. Seperti itu. Dan kedua, otomatis yang full leaf atau berdaun utuh, itu lebih tahan panas. Jadi kita mau seduh dia di suhu yang agak lebih panas juga nggak apa-apa. Tapi, fakta ini tergantung dari tipe tehnya. Kalau white tea dan green tea, biasanya kita tidak seduh di suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Tapi kalau kita bahas tentang black tea atau ulong tea, itu biasa mereka bisa tahan sampai 90, bahkan yang bagus sekali 100 derajat pun tidak akan rusak. Ya, seperti itu. Dan juga peralatannya, kita bisa perhatikan, kita bisa tentukan sendiri, kita mau pakai peralatan apa, yang jelas jangan pakai peralatan yang berbahan plastik. Jadi kaca, keramik, porselen. Nah, kalaupun tanah liat ini harus diperhatikan lagi, dia punya bahan tanah liatnya itu bagus atau tidak, sehat atau tidak. Seperti itu. Oke. Wah, berarti ini warnanya juga ya. Bukan berarti pekat itu semakin baik ya. Justru malah pekat itu malah semakin membahayakan ya. Semakin banyak kakek ini ya. Yes. Oke deh kalau itu. Terima kasih. Dr. Lona, Mas Othniel. Thank you. Thank you. Nah, kita masih punya nih informasi lainnya ya. Yes. Dan kita harus tahu tentang pembungkus makanan atau Arlene. Betul. Nah, ada stereofoam, kemudian ada plastik, ada kertas nasi. Nah, ini ada dampaknya untuk kesehatan kita atau baik-baik saja? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.